Beberapa hari setelah lebaran, bosen banget makan yang bersantan Hari ini aku mau masak yang segar-segar Ini aku buat garang asam tanpa santan yang rasanya super segar banget Yuk langsung aja ke resepnya Pertama, tumis semua bumbu yang udah aku tulis di atas sampai wangi dan juga harum Kalau udah wangi dan harum, lanjut masukin potongan ayam yang udah aku potong kecil-kecil Kita tumis sebentar sampai bumbunya tadi rata ke dalam ayamnya Kemudian lanjut masukin air Takaran airnya bisa disesuaikan aja dengan selera kalian Setelah airnya mendidih, terakhir tinggal dimasukin aja potongan cabai hijau, cabai merah, bliming bulu, tomat, dan juga bumbu lainnya Tinggal kita masak aja sampai semua bahannya matang Riusan deh, rasanya enak banget, segar, apalagi dimakan bareng sama nasi anget Kayaknya itu pedas asam asin dijamin kalian pasti bakal nambah-nambah guys Nggak perlu tambahan santan dan dibungkus dengan daun pisang, tapi rasanya udah juara banget Gimana nih, kira-kira tertarik nggak untuk cobain? Jangan lupa cobain di rumah dan selamat mencoba!